Hai teman-teman di seluruh Nusantara pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melakukan perbaikan kompor gas tanam Modena yang mana untuk keluhan kompor ini disini saya coba hidupkan di bagian sebelah kiri tidak bisa menyala untuk kompornya kemudian saya coba di sebelah kanan kompor juga tidak menyala nah seperti ini ya permasalahannya baik langsung saja saya coba cek di bagian tabung gasnya ini disini saya pastikan tabung gasnya masih terisi penuh ya jadi saya coba ketok-ketok di bagian selang regulatornya ini dan tidak membuahkan hasil ya lalu saya coba pastikan apakah regulatornya ini normal atau mungkin di bagian selangnya ini yang bermasalah saya lepas dulu regulatornya kemudian saya coba cek di bagian selang regulatornya ini oke di sini nampak terasa kendor kemungkinan ada masuk angin ya di bagian selangnya ini namun saya coba pastikan terlebih dahulu untuk kondisi regulatornya ini apakah memang normal di sini gasnya tidak keluar ya sudah saya pasang untuk memastikannya saya coba tusuk di bagian lubang gasnya ini di sini gasnya keluar artinya mantap ya jadi untuk regulatornya normal tidak ada masalah di sini saya dapat kesimpulan untuk regulatornya normal jadi kemungkinan apakah di selangnya ini ya karena kendor tadi untuk itu saya coba buat saja jalur baru di sini saya potong sedikit untuk memastikan apakah memang masalahnya di selang ini karena kendor oke saya coba pasang lagi di regulatornya ini selang gasnya ini oke memang untuk selang regulator ini tidak boleh sampai kendor atau masuk angin ya karena sifatnya nanti pada saat regulatornya kita pasang di tabung gas itu otomatis regulator akan menutup ya sehingga aliran gas tidak akan bisa keluar menuju ke kompor mungkin kejadian seperti itu oke disini saya pastikan untuk selang regulator sudah baik ya tidak ada lagi bocor kemudian saya akan coba tes lagi bagaimana hasilnya karena untuk selang saya sudah benahi moga-moga bisa berhasil ya oke saya coba hidupkan wah ternyata tidak membuahkan hasil ini sepertinya ini ya tidak ada tanda-tanda kehidupannya jadi apakah ada kebuntuan ini di bagian kompornya ini untuk itu saya akan coba cek di bagian sepuyar pada tungkunya ini ini biasanya sih sering terjadi kebuntuan namun yang mengganjal di benak saya yaitu ini kok ya dua-duanya yang tidak menyala namun tidak ada salahnya saya coba pastikan terlebih dahulu apakah memang benar untuk sepuyar gas kita coba buka dulu ya cara membukanya cukup mudah kita putar saja menggunakan kunci Inggris perlahan-lahan oke disini kita coba lepas ya coba saya cek dan ternyata disini untuk sepuyarnya tidak ada masalah tidak buntu ya oke saya coba pastikan lagi disini coba saya tusuk menggunakan beberapa helai serabut ya saya pastikan tidak buntu jadi disini untuk sepuyarnya ini tidak boleh sampai buntu oke jadi masalahnya bukan pada sepuyar gasnya ini jadi masalahnya apa ya oke saya coba kembalikan dulu disini saya coba kencangkan pada saat proses pengencangan jangan terlalu kuat ya oke kita coba dulu saya coba dan memang benar ya tidak membuahkan hasil sama saja mungkin di bagian dalam ya ada yang lepas atau apa disini saya coba cek saja deh mau lihat juga bagian dalamnya ini seperti apa karena saya juga belum pernah melihat isi dalam untuk tipe kompor gas tanam ini baik untuk melakukan proses pembongkaran disini ada baut yang harus kita lepas terlebih dahulu di bagian tatakannya ini oke disini ternyata ada baut ya yang harus saya lepas dulu dan permasalahannya sepertinya untuk gasnya ini tidak nyampai ke kompor ini sehingga kompornya tidak bisa menyala apakah karena ada kebocoran atau apa ada yang lepas nah ini yang harus kita cari tahu ya baik disini untuk baut yang terdapat pada tameng kacanya ini kita lepas di bagian kanan dan kiri selanjutnya ada tombol nah ini tombol knopnya ini ini kita lepas juga ini tinggal ditarik saja ini knopnya nah seperti ini ya jadi knopnya ini kita lepas dan ada seal ternyata ya di bawah knop ini untuk sealnya ini mungkin bisa kita lepas juga nah ini ya sealnya seperti ini jadi disini ternyata ada memang penahan sealnya oke semua baut sudah terlepas dan coba saya angkat tamengnya ini oh ya disini tamengnya terangkat dan di bawah tameng ternyata ada seal juga disini ini sepertinya kompor ini lama tidak pernah dilakukan pembongkaran ini sampai kotor begini ya oke saya kembalikan saja seal penahan kacanya ini jadi kita bisa langsung saja ini nanti setelah kita buka bautnya dan knop-knopnya ini bisa diangkat ini sepertinya kacanya ini ya saya pengen lihat dalamnya seperti apa ini jadi kacanya ini lengket ya sedikit lengket dan perlu hati-hati dalam membuka kacanya ini oke sepertinya tidak pernah dibongkar ini ya masih keras ya seperti ini jadi tinggal diangkat ternyata kacanya ini setelah terbuka bautnya knopnya ya oke saya coba amankan dulu ini kaca tempered glassnya ini ya kacanya ini memang khusus baik teman-teman setelah saya lakukan pengecekan ternyata tidak ada masalah ya di bagian kompor dan masalahnya disini ternyata untuk selang regulatornya ternyata disini yang kendor juga nah jadi saya terkecoh disini ternyata teman-teman jadi untuk selang regulator disini yang di luar prediksi saya tadi disini ternyata kendor juga sehingga pada saluran gasnya masuk angin makanya kompor gas ini tidak bisa menyala setelah saya lakukan perbaikan seperti selang pada regulator gas ya saya kencangkan kembali dan saatnya saya coba tes saja langsung ya oke saya pasang regulatornya pada tabung gas oke ya dan disini sudah terpasang ya untuk selangnya cukup panjang ya selanjutnya saya coba ini saya yakin ini pasti bisa ini karena untuk di kompornya ini ternyata tidak ada masalah tadi saya pasang dulu ini bannernya ini ya saya coba tes hidupkan oke disini karena selangnya cukup panjang jadi kita buang dulu anginnya angin yang ada pada selang oke selanjutnya saya coba tes di sebelah kiri saya coba pasang juga ini knopnya untuk melakukan pengetesan oke setelah angin habis disini kompor sudah menyala ya nah bisa dilihat ya jadi seperti ini ternyata masalahnya hanya di selang regulatornya yang kurang rapat ya mantap jadi untuk kompornya sebenarnya sih normal saja oke saya coba di sebelah kanan ya nah menyala ya oke mantap jadi sudah tahu permasalahannya tadi di bagian selang regulator dan selang yang menuju kompor pastikan jangan sampai kendor ya jadi sudah tahu cara kerjanya bahwa tidak boleh ada terjadi kebocoran sedikitpun pada selang ataupun yang lain karena otomatis gas tidak akan bisa mengalir apabila ada kebocoran baik selanjutnya saya coba rakit saja kembali pada posisinya di sini tinggal saya pasangkan untuk temper gasnya ini kemudian saya kembalikan untuk tatakan pada tempered glass ini pastikan posisinya harus presisi ya jangan sampai miring nanti sangat berisiko pada saat kita lakukan pembautan oke pasang kembali seal serta pada posisi semula dan paling tidak di sini saya sudah bisa tahu isi dan cara kerja dari kompor gas tanam ini oke ini seperti ini dan cara melepasnya cukup mudah tinggal ditarik saja ke atas oke selanjutnya tinggal kita kembalikan untuk banner ini oke saya pasang banner pada tungku kemudian untuk tatakan kompornya kita pasang juga kembalikan semua oke ya sudah lengkap semua seperti ini ya memang terlihat cantik ya kompor gas tanam sambil dilap-lap supaya kinclong ya pekerjaan kita selesai dengan finishing kompor kondisi menyala dengan sempurna ya oke menyala ya mantap ini kemudian yang sebelah kiri oke menyala juga dengan sempurna seperti ini ya jadi sudah selesai mantap jadi kompor ini bisa difungsikan kembali dan sampai disini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya sampai jumpa selesai selesai selesai